Baiklah, mari kita beranjali dan mengagungkan nama agung dari guru kita Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya Jadi terima kasih hari ini Bante ada kesempatan untuk ketemu dengan Bapak Ibu kembali Walaupun kita hanya melalui video, tetapi Bante merasa bahagia Tetap bisa ketemu dengan Anda dari jarak yang jauh Nah kemarin topik terakhir dari Bante adalah terima kasih Corona Jadi bagaimana apakah Bapak Ibu yang ada di rumah sudah benar-benar terima kasih sama Corona Atau belum, atau tambah gak sabar, tambah marah, tambah kesel di rumah Nah jadi pada hari ini Bante mau kasih beberapa cuplikan yang Bante baca dari buku Dan termasuk juga ini adalah salah satu materi kita yang biasanya kita bahas di hari Sabtu Hari ini kita akan melihat bagaimana Anda belajar untuk memanajemen rasa marah dan kesabaran Ya jadi kini hari kita akan belajar bagaimana mengurangi rasa marah dan kesabaran Karena Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah Bante yakin pada momen-momen setelah masa PSBB Anda kemudian mulai gampang tersulut emosinya ya Kenapa gampang tersulut? Yang pertama karena Anda mengalami perubahan Ya pertama Anda mengalami perubahan dan parahnya Anda belum bisa menerima perubahan itu Coba Bante bilang, dulunya Anda boleh ke mall ya kan Anda bosan Anda boleh ke bioskop Sekarang Anda bosan tetap di rumah Anda gak boleh ke mall Walaupun Anda boleh ke mall sekarang Tetapi Anda masih takut Takut apa? Takut, sakit, dan seterusnya Kadang-kadang juga Anda yang mau ke mall mungkin diomelin juga sama orang tua Dan seterusnya Sehingga Anda akhirnya di rumah dengan keadaan terpaksa Nah ini adalah suatu perubahan yang mungkin dalam lifestyle Anda Anda gak bisa terima Ya karena Anda harus sesuai dengan kegiatan Anda sosialita Dan ternyata Anda gak bisa terima Nah oleh karena itulah karena perubahan yang seperti ini Anda kemudian ya mulai gampang emosi Berikutnya mungkin yang lebih kecewek-cewek ya Ya sering ke salon Ya kan yang sering dandan Nah sekarang gak bisa dandan Mau ke salon tapi juga gak berani Ya kan Kalau perlu baru pergi Kalau enggak gak pergi Nah pada akhirnya penampilan juga berubah Mulai malu, mulai minder Mulai Instagramnya jarang diupdate Dan seterusnya Sehingga dari situlah muncul Emosi negatif yang di dalam batin Anda berkembang Nah yang lain lagi mungkin Bagi bapak-bapak yang pengusaha Ya Sekarang mungkin bidang-bidang tertentu Penjualan berturun Ya berkurang Sehingga mungkin Anda rasakan Aduh Omset toko sepi Sedangkan pengeluaran banyak Anak mau sekolah Terus apa lagi Mau sekolah Uang sekolah bayar tetap Tetapi harus ekstra biaya Beli komputer baru Beli printer baru Ganti internet dan seterusnya Sehingga tambah pusing juga Disitu juga Emosi negatif kita muncul Jadi banyak hal yang menyebabkan Emosi-emosi ini muncul bapak ibu Belum lagi Ibu-ibu yang di rumah Melihat anaknya Ya Yang dulunya imut-imut Sekarang amit-amit ya Karena disuruh belajar Lari sana Lari sini Ya kan Disuruh belajar Apa ya Nggak konsentrasi Gurunya suruh nulis Nggak mau nulis Dan seterusnya Pada akhirnya Emosi juga Muncul Nah sehingga Emosi-emosi negatif ini Kalau dibiarkan lama Maka akan membuat Anda semakin Stress Dan semakin Menderita Nah oleh karena itulah Pada hari ini Bante mau Sharing sedikit Ya kan Sesuai dengan Tulisan dari Yang Arya Santi Dewa Bagaimana Cara Untuk kita Mengatur Emosi kita Ya Dan Yang kedua Adalah Bapak Ibu Harus menerima Perubahan Mau nggak mau Perubahan ini Anda harus terima Jadi dua Topik ini Yang kita akan Bahas pada hari ini Ya Nah sebelum Bante Bambahas Siapa itu Santi Dewa Mungkin Bapak Ibu Belum kenal Santi Dewa Ini adalah Seorang Sekolar Dari Dari Abad Sekitar abad Kedelapan Ya Tujuh Delapan Beliau adalah Seorang Mahasiswa Di Nalanda Bukan Nalanda Di Cakung ya Tetapi Nalanda Yang di India Kehidupan beliau Sebelum beliau Menjadi Biko Beliau adalah Seorang Pangeran Jadi dia adalah Seorang Pangeran Ketika Ayahnya Meninggal Lantas Dia ditunjuk Sebagai Penggantir Untuk menjadi Raja Dia gak mau Dia bilang Saya gak mau Saya mau jadi Pertapa Nah Dia menjadi Pertapa Dia pergilah Ke Nalanda Di Nalanda Dia belajar Dengan tekun Cuman Orangnya Pemalu Ya Jadi dikatakan Dia di Nalanda Ini hanya Sibuk membaca Buku Merenungkan Tetapi Gak bergaul Dengan teman-temannya Sehingga Teman-temannya Merasa Apa ya Ini Si Santi Dewa Ini Kerjanya Cuma tiga ya Makan Jalan Tidur Maksudnya Muncul ketika Lagi makan Kelihatan Kalau lagi jalan-jalan Atau Tidur Karena gak pernah Kelihatan Ketika debat Dan seterusnya Nah Padahal Di luar itu Santi Dewa Di dalam Kuti Merenungkan Mengenai Ajaran-ajaran Untuk pengembangan Praktek-praktek Dari Bodhisattva Ya Jadi ini Yang tidak Diketahui Oleh teman-temannya Akhirnya Teman-temannya Ya namanya Masih manusia ya Masih mempunyai Loba dosa moha Mereka kemudian Bilang Ayolah Kita bikin acara Acara ini untuk apa Untuk bikin malu Si Santi Dewa Bagaimana caranya Ya Mereka bikin Yang namanya Setiap Mahasiswa Harus Mengajar Ya Setiap mahasiswa Harus mengajar Karena Santi Dewa Sendiri Sudah lama Menjadi Mahasiswa Sehingga Dia ditunjuk Ya sudah Sekarang giliran Kamu Untuk Mengajar Nah jadi Ketika sudah Hari H Mau mengajar Para mahasiswa Kan di nalanda Ribuan Mereka sudah duduk Di tempat Untuk mendengarkan Istilahnya Ajaran Dari Santi Dewa Ketika Santi Dewa Mulai duduk di panggung Mungkin seperti bante Duduk di panggung Seperti ini Para mahasiswa Sudah ketawa Ini kan Makan Jalan Tidur Gak bisa apa-apa Jadi Mereka sudah punya Perspektif negatif Kepada dia Nah ketika Santi Dewa Duduk di Podium Ya Kalau kita bilang Dalam bahasa Itunya Singhasana Singhasana Tempat untuk Memutar roda dama Nah Kemudian Santi Dewa Bertanya Hari ini Teman-teman Mau belajar Yang mana Yang sudah pernah Didengar Atau yang belum Pernah didengar Mendapat Pertanyaan dari Santi Dewa Semua mahasiswa Selalu bilang Yang belum Pernah Didengar Karena mereka Tahu Santi Dewa Gak pernah Belajar Santi Dewa Gak pinter Jadi Mau uji Seberapa jago Dia Akhirnya Oke Santi Dewa Mulai mengajar Yang beliau Ajarkan Adalah Karangan Beliau Sendiri Yaitu Kalau kita Dibilang Sekarang Pedoman Hidup Jalan Bodhisattva Nah ini Judul Ajaran Dari beliau Naskah Naskah Dama Dari beliau Termasuk Yang kita Baca Dalam Bahasa Pali Yaitu Etawata Nah Etawata Juga Karangan Dari Santi Dewa Jadi Biar Anda Ada linknya Gitu ya Mungkin Pedoman Hidup Jalan Bodhisattva Bagi kita Yang Orang Terawada Mungkin Gak terlalu Familiar Tetapi Kita familiar Etawatanya Jadi Sama Nah Ketika Mulai Beliau Mengkotbakan Syair Syair Tentang Bodhisattva Jalan Hidup Bodhisattva Kemudian Perlahan Lahan Santi Dewa Itu Mengambang Dari Kursi Yang tempat Dia duduk Dia mulai Mengambang Pelan-pelan Dia terbang 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 Dan Menghilang Walaupun Dia sudah Hilang Karena Hilang ke Angkasa Suara Dia masih Ada Sampai Chapter Terakhir Dari Bukunya Jadi Luar Biasa Jadi Setelah Pembabaran Dhamma Selesai Para Mahasiswa Meminta Maaf Kemudian Mereka Memuji Bagaimana Yang Arya Santi Dewa Jadi Santi Dewa Termasuk Salah satu Guru besar Yang Hingga Hari ini Beliau Banyak Menginspirasi Termasuk Menginspirasi Aliran-aliran Yang ada di Mahayana Dan Bajrayana Tulisan-tulisan Beliau ini Sangat sering Dipakai oleh Seperti Guru-guru besar Seperti His Holiness Dalai Lama Karma Apa Mereka Sering pakai Buku ini Ya Buku dari Santi Dewa Nah Sekarang Bapak Ibu Itu Santi Dewa Apa Isi Ajaran Dari Beliau Isi Bagaimana Cara Seseorang Untuk Mencapai Tahapan Bodhisattva Dalam Buku ini Terdapat Beberapa Jenis Latihan Salah Satunya Adalah Kanti Parami Paramita Untuk Sabar Jadi Kanti Parami Kesempurnaan Dari Praktek Kesabaran Bagaimana Biar Anda Sabar Ya Ini Ada Sembilan Poin Yang Disini Sebelum Kenapa Kita Harus Sabar Ini Mungkin Bapak Ibu Tahu Kenapa Anda Harus Sabar Sekarang Badi Tanya Kepada Anda Kira-kira Enak Enggak Kalau Kita Marah Marah Enak Enggak Kalau Kita Emosi Ya Kan Atau Enak Enggak Kalau Kita Menyimpan Dendam Dari Orang Lain Yang Menyakiti Kita Nah Jadi Kalau Kita Melakukan Praktek Kesabaran Selain Kita Dapat Menahan Istilahnya Amarah Diri Sendiri Tidak Menimbulkan Amarah Di dalam Batin Kita Jadi Setidak Secara Langsung Mengurangi Yang Namanya Dosa Atau Kebencian Anda Berikutnya Juga Kita Tidak Membuat Musuh Yang Baru Terus Kesabaran Ini Di dalam Praktek Dhamma Adalah Yang Tertinggi Kanti Paramang Tapo Titika Jadi Praktek Dhamma Tertinggi Adalah Kanti Atau Kesabaran Jadi Kesabaran Adalah Hal Yang Sangat Penting Di dalam Ajaran Buddha Sehingga Kalau Bapak Ibu Belum Sabar Harus Cari Pak Sabar Ya Kalau Bapak Ibu Belum Sabar Harus Cari Pak Sabar Belajar Dari Pak Sabar Ya Nah Oleh karena Itu Inilah Yang kita Bilang Emosi Emosi Negatif Yang Membuat Anda Menjadi Menderita Dikatakan Dikatakan Bahwa Kalau Bapak Ibu Sudah Melakukan Kebajikan Terus Bapak Ibu Marah Maka Kebajikan Yang sudah Anda Buat Adalah Sia-sia Bapak Saya kasih Contoh Misalnya Bapak Ibu Habis Berdana Misalnya Bapak Ibu Berdana Contoh Apa Yang Bikin Paling Gampang Anda Marah Misalnya Contoh Anda Berdana Makanan Kepada Bante Misalnya Anda Berdana Makanan Sama Bante Kemudian Eh Tidak Tahunya Makanan Anda Tidak Diambil Sama Bante Apa Yang Terjadi Anda Marah Dalam Hati Aduh Bante Itu Saya sudah Bikin Susah-susah Dari Pagi Terus Bante Tidak Makan Atau Itu Saya Beli Mahal-mahal Bante Tidak Makan Nah Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Mempunyai Apa Ya Seperti Ini Maka Kita Punya Kualitas Karma Baik Yang Kita Sudah Perbuat Itu Habis Terbakar Yang Kedua Bapak Ibu Kemarahan Dapat Membuat Kita Lahir Di Alam Yang Tidak Baik Alam Neraka Kita Sudah Bahas Dulu Disini Anda Kalau Suka Marah Marah Suka Benci Orang Anda Bisa Lahir Di Alam Neraka Nah Sehingga Ini Adalah Kerugian Yang Kedua Kerugian Yang Ketiga Adalah Esensi Dari Ajaran Buddha Bagaimana Anda Bisa Mencapai Kebudaan Demi Semua Mahluk Nah Kita Mau Menjadi Buddha Demi Membahagiakan Semua Mahluk Berarti Bapak Ibu Kalau Kita Mau Jadi Buddha Masih Marah Marah Tidak Bisa Ya Itu Yang Kita Mesti Tahu Kalau Kita Mau Jadi Buddha Masih Punya Marah Marah Berarti Belum Bisa Oleh Karena Itu Kenapa Kemarahan Ini Harus Kita Benar Benar Stop Kita Benar Benar Kurangi Ya Bagaimana Caranya Yang Pertama Bapak Ibu Adalah Kita Harus Menyadari Bahwa Marah Marah Ini Adalah Hal Yang Tidak Baik Hal Yang Bertentangan Dengan Dhamma Oleh Karena Itu Hal Yang Pertama Yang Kita Tahu Harus Tahu Adalah Kalau Orang Yang Suka Marah Marah Baik Saya Maupun Orang Lain Yang Marah Marah Berarti Sama Sama Tidak Mempunyai Kebebasan Kebebasan Dari Apa Coba Kita Lihat Kalau Orang Yang Marah Marah Tersulut Emosinya Dia Dijajah Oleh Apa Mereka Dijajah Oleh Kemarahannya Sendiri Sampai Kemarahannya Yang Mengontrol Dirinya Istilahnya Kalau Orang Sudah Emosi Sudah Ilang Kontrol Sudah Emosinya Yang Bekerja Nah Sama Seperti Itu Jadi Yang Pertama Kalau Orang Yang Suka Marah Marah Maka Kita Harus Kasihan Kenapa Kita Harus Kasihan Karena Orang Yang Suka Marah Marah Ini Tidak Bebas Dari Yaitu Diri Dia Tidak Bebas Karena Selalu Dijajah Oleh Emosi Emosi Negatif Jadi Dengan Cara Ini Bapak Ibu Akan Oh Ketika Orang Marah Sama Anda Anda Akan Senyum Yaudah Lah Gak Apa Kasian Orang Ini Ya Orang Ini Gak Bebas Ya Seperti Itu Kalau Mau Coba Ya Ketika Orang Marah Sama Anda Anda Cuma Lihat Oh Yaudah Orang Ini Kasian Gendek Gitu Aja Jadi Ketika Orang Marah Anda Punya Perasaan Yang Positif Seperti Ini Maka Rasa Marah Ini Gak Masuk Sama Anda Sehingga Tidak Menyakitkan Diri Anda Ya Yang Kedua Kalau Orang Marah Marah Sama Anda Yang Kedua Yang Harus Kita Sadari Apakah Orang Marah Marah Sama Anda Orang Bikin Susah Anda Orang Menyakiti Anda Anda Kena Gosip Anda Kena Hox Dan Seterusnya Yang Harus Yang Kedua Yang Kita Sadari Adalah Ini Semua Karena Karma Kita Sendiri Ya Karena Karma Kita Sendiri Jadi Ini Yang Kedua Yang Kita Sadar Oh Yaudah Ini Karma Saya Sendiri Jadi Ya Sudah Saya Terima Aja Ya Ketika Orang Bikin Susah Sama Anda Anda Sadari Itu Aja Ini Adalah Karma Saya Sendiri Kama Yoni Kama Bandu Kama Pati Sarana Ya Aku Adalah Pemilik Pewaris Dan Terlindung Oleh Karma Saya Sendiri Ya Sudah Jadi Kalau Kalau Anda Memahami Pemahaman Karma Yang Kuat Anda Tidak Bakalan Marah Anda Tidak Bakalan Kecewa Ketika Anda Mengalami Suatu Masalah Kenapa Karena Anda Sudah Tahu Segala Sesuatu Yang Terjadi Pada Diri Saya Diakibatkan Sama Perbuatan Saya Di Masa Lampau Ya Perbuatan Saya Di Masa Lampau Sehingga Saya Saat Ini Menderita Jadi Ini Yang Bapak Ibu Harus Punya Kedua Pemikiran Kedua Kalau Anda Sudah Punya Pemikiran Kedua Harusnya Sudah Aman Sudah Aman Jadi Sudah Aman Bante Juga Aman Kenapa Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Pemahaman Karma Bante Aman Amannya Kenapa Bante Sudah Tanya Lagi Bante Kenapa Saya Masih Susah Begini Bante Kenapa Dapat Anak Model Begini Bante Kenapa Dapat Istri Model Begini Ya Kan Kalau Anda Sudah Memahami Karma Tidak Ada Lagi Pertanyaan Itu Karena Anda Sadari Bahwa Segala Sesuatu Ada Sebabnya Dan Akan Lenyap Kalau Sebabnya Sudah Habis Ya Kalau Anda Mau Bertanya Sama Bante Bante Kenapa Saya Dapat Istri Model Begini Kenapa Saya Dapat Anak Model Begini Bante Akan Jawab Siapa Suruh Dari Dulu Tidak Jadi Bante Bante Bercanda Yang Ketiga Adalah Anda Harus Menyadari Bahwa Orang Yang Menyakiti Anda Dan Anda Merasa Sakit Itu Karena Kesalahan Dari Tubuh Dan Pikiran Kita Karena Kita Menerima Ini Bante Kasih Contoh Misalnya Teman Anda Tidak Sengaja Tidak Sengaja Atau Misalnya Yang paling Kita Mungkin Paling Sering Kesel Adalah Guru Sama Guru Kita Di Sekolah Dulu Mungkin Terutama Yang 30 Tahun Ke Atas Ketika Kita Masih Sekolah Dulu Kan Kalau Tidak Bikin PR Bagaimana Keluarin Tangannya Terus Dipukul Itu Kalau Guru Masih Baik Kalau Masih Keras Begini Tangannya Diginiin Terus Dipukul Pake Penggaris Kalau Masih Nakal Ditarik Disini Bukan Tarik Di Telinga Tarik Disini Nah Itu Jadi Dari Seperti Itu Kadang Kadang Kita Merasa Kesel Seperti Sama Guru Kita Sama Orang Lain Yang Kita Anggap Orang Ini Menyiksa Saya Orang Ini Menyakiti Saya Jadi Gara Gara Hal Yang Sepeli Seperti Tadi Masuk Kedalam Batin Kita Bahwa Dia Menyakiti Saya Dan Dia Adalah Orang Yang Sangat Jahat Nah Padahal Bapak Ibu Disini Yang Arya Santi Dewa Bilang Bahwa Ini Adalah Kesalahan Dari Pikiran Kita Dan Dari Badan Jasmani Kita Kenapa Karena Santi Dewa Disini Bilang Kalau Anda Tidak Mempunyai Badan Jasmani Maka Anda Tidak Akan Dilukai Oleh Siapapun Tangkap Tidak Maksudnya Selama Kita Masih Mempunyai Rupa Atau Wujud Seperti Ini Maka Ini Adalah Sasaran Empuk Dari Makhluk Makhluk Lain Untuk Menyakiti Kita Karena Kita Punya Wujud Kalau Kita Sudah Tidak Punya Wujud Dalam Hal Ini Anda Sudah Enlightenment Tercerahkan Anda Sudah Mencapai Tingkat Kesucian Anda Tidak Merasa Lagi Bahwa Dia Menyakiti Dia Menghina Saya Dan Seterusnya Karena Kita Masih Mempunyai Wujud Fisik Maka Kita Masih Menderita Coba Anda Bayangkan Kalau Badan Kita Seperti Batu Begitu Keras Orang Pukul Gak Rasa Ya Kan Gak Rasa Tapi Kalau Kayak Ini Ya Kan Dicubit Dikit Sakit Nah Itu Karena Badan Kita Sendiri Yang Saat Ini Adalah Wujudnya Lemah Ya Oleh Karena Itulah Kita Gak Boleh Melekat Sama Badan Kita Yang Kedua Kesalahan Pikiran Kenapa Disebut Kesalahan Pikiran Kalau Anda Menganggap Apa Yang Dia Sampaikan Adalah Jelek Tentang Anda Dan Anda Simpan Di Hati Maka Ini Adalah Kesalahan Pikiran Dari Kita Sendiri Dalam Satu Perumpamaan Buddha Sempat Juga Dividna Oleh Para Brahmana Jadi Buddha Lagi Cerama Di depan Banyak Orang Kemudian Di India Orang Brahmana Ini Datang Di tengah-tengah Banyak Orang Brahmana Ini Mengolok Ngolok Buddha Di depan Mengolok Ngolok Buddha Ya Ditunjuk-tunjuk Buddha Terus Apa yang terjadi Buddha Cuma Senyum Tambah Senyum Tambah Dia marah Ya kan Tambah Senyum Tambah Dia marah Buddha Cuma Diam Gak Bergotik Gak Emosi Diam Cuma Liatin Aja Liatin Doang Sudah Bosan Dia marah-marah Orang Terus Dia tanya Kepada Buddha Kenapa Lu gak Marah Saya Buddha Cuma Ketawa Buddha Bilang Bapak Kalau Seandainya Saya Mau ke rumah Bapak Bapak Menyiapkan Kue Buat Saya Ya kan Kalau Sampai Di rumah Bapak Kue Itu Saya Gak Makan Jadi Yang makan Kue Ini Siapa Kira-kira Siapa Pemiliknya Sendiri Nah Sama Sama Bapak Ibu Ketika Orang Marah Sama Kita Orang Sakit Kita Kita Gak Usah Bangkit Marah Biasa Aja Kenapa Karena Kalau kita Gak Bikin Sebab Emosi Yang Baru Maka Yang Makan Kuenya Siapa Yang Menderita Siapa Dia Sendiri Ya Jadi Disini Kita Bilang Inilah Permainan Dari Pikiran Anda Jangan Sampai Baru Anda Dikatain Anda Sudah Marah Ya Kan Sudah Mau Cari Tahu Siapa Yang Sebarin Hoax Dan Seterusnya Sudah Mulai Curiga Mulai Panik Mulai Cari Dukun Mulai Cari Bante Dan Seterusnya Ya Jadi Gak Usah Kalau Misalnya Kita Gak Salah Bukan Kita Yang Bikin Yaudah Santai Aja Enjoy Aja Gak Usah Klarifikasi Gak Usah Konsensi Pairs Gak Usah Ya Jadi Ini Adalah Kesalahan Pikiran Kita Berikutnya Adalah Kesalahan Dari Dua Belah Pihak Ini Juga Banyak Kali Terjadi Kesalahan Dari Dua Belah Pihak Terutama Hujat Menghujat A Menghujat Kesini Kita Lihat Kalau Secara Politis Kalau Anda Baca Koran Cina Sama Amerika Satu Ngehujat Ini Gak Mau Kalah Balas Lagi Ini Kalah Gak Gak Mau Kalah Balas Lagi Akhirnya Ya Begitu Koran Laku Kita Bisa Baca Koran Oh Seru Karena Ini Padahal Kita Lihat Siapa Yang Salah Dua Doanya Salah Kalau Salah Satu Sudah Dilempar Isu Satu Diam Aja Kan Bukan Saya Saya Diam Aja Tenang Aja Maka Yang Ini Capek Dia Mau Cari Bahan Apa Lagi Kalau Kita Disini Tetap Cool Makanya Disini Santi Dewa Bilang Kita Harus Merenungkan Kadang Kadang Kita Juga Bikin Salah Dan Dia Juga Bikin Salah Jadi Ketika Pada Kondisi Yang Sama Kita Jangan Saling Hujat Menghujat Jangan Membuat Sebab Karma Yang Baru Muncul Yang Berikutnya Adalah Ini Secara Dua Belah Pihak Secara Dua Belah Pihak Yang Berikutnya Ini Adalah Lebih Pada Perenungan Diri Anda Sendiri Anda Mulai Sadar Bahwa Kalau Saya Memiliki Kesabaran Maka Saya Mempunyai Manfaat Manfaat Apa Yang Anda Akan Punya Disini Anda Harus Sadar Bahwa Musuh Musuh Anda Adalah Memiliki Manfaat Besar Buat Anda Kenapa Bapak Ibu Kita Kasih Analogi Yang Lain Misalnya Ketika Bapak Ibu Mau Mengembangkan Dana Paramita Kesempurnaan Mengenai Berdana Gampang Anda Punya Uang 10.000 Anda Tinggal Kasih Orang Di Depan Pasti Dia Terima Anda Punya Makanan Anda Kasih Di Depan Pasti Dia Terima Anda Punya Darah Bawa Ke PMI Pasti PMI Ambil Gampang Kalau Kita Melatih Dana Paramita Karena Kenapa Kita Memberi Sehingga Sangat Gampang Semua Orang Mau Ya Kan Bante Pengalaman Berapa Kali Kalau Kita Bagi Sembako Misalnya Kan Walaupun Dia ada Mobil Masih Ngambil Ya Walaupun Ada Mobil Nilai Sembako Paling Sampai 200.000 Masih Mau Ambil Padahal Ada Mobil Nah Itu Jadi Kalau Kita Melatih Dana Paramita Sangat Gampang Kita Ada Berapa Tinggal Kasih Bagi Kadang-kadang Masih Kurang Tetapi Bapak Ibu Kalau Kita Mau Melatih Kanti Paramit Ya Kanti Paramit Berarti Untuk Menguji Paramita Anda Sudah Sabar Atau Belum Kita Harus Mempunyai Tim Penguji Yaitu Siapa Musuh-musuh Anda Orang Yang Bikin Hock Sama Anda Orang Yang Bikin Anda Sebel Dan Seterusnya Berarti Ini Kan Yang Harus Kita Punya Betul Enggak Contoh Kita Mau Ujian Harus Ada Apa Harus Ada Dosen Kasih Sidang Kita Mau Ujian Naik Kelas Ada Guru Kasih Ujian Sama Ketika Kita Mau Tahu Seberapa Banyak Kita Punya Kesabaran Maka Kita Mempunyai Musuh Harus Mempunyai Musuh Atau Orang-orang Yang Membuat Anda Susah Sehingga Disini Kita Harus Berterima Kasih Sama Mereka Karena Kenapa Susah Tidak Cari Musuh Susah Dibanding Tadi Kan Anda Punya 10 Ribu Anda Bagi Gampang Tetapi Anda Mencari Musuh Dari 10 Teman Anda Belum Tentu Satu Jadi Musuh Anda Ya Oleh Karena Itu Anda Harus Berpikir Bahwa Oh Musuh Ternyata Membawa Manfaat Buat Saya Manfaatnya Apa Menguji Sebagaimana Seberapa Besar Saya Punya Kesabaran Nah Mengenai Benefit Ini Bante Pernah Membaca Riwayat Dari Yang Mulia Lama Atisa Dipankara Ya Seorang Dari Bangladesh Beliau Belajar Di Beliau Bukan Dinalanda Tetapi Yang Satu Bantilupa Nah Dari Sana Kemudian Beliau Datang Ke Indonesia Di Sriwijaya Belajar Sama Yang Mulia Dharma Kirti Serlingpa Di Sriwijaya Di Daerah Sumatra Setelah Beliau Belajar Sekitar 12 Tahun Beliau Kembali Ke India Kemudian Ke Tibet Nah Selama Pergi Ke India Dan Tibet Beliau Ditemani Oleh Satu Orang Tukang Masak Tukang Masak Ini Luar Biasa Seluruh Wihara Gak Ada Yang Cocok Sama Dia Semua Wihara Seluruh Orang Di Wihara Bohwat Sama Tukang Masak Ini Ya Asisten Pribadi Dari Guru Atisa Sehingga Orang Orang Pada Tanya Kepada Guru Atisa Guru Kenapa Begitu Banyak Murid Kenapa Kamu Pilih Satu Ini Sebagai Murid Utama Kamu Untuk Masak Sebagai Asisten Kenapa Pilih Yang Yang Lebih Baik Yang Lebih Pinter Yang Lebih Sopan Dan Seterusnya Kalau Ini Bicaranya Kasar Ngomel Dan Seterusnya Apa Yang Dijawab Oleh Guru Atisa Guru Atisa Bilang Oh Ya Memang Yang Lebih Banyak Dari Dia Ini Lebih Sempurna Dari Dia Banyak Yang Lebih Pinter Ya Kan Yang Lebih Bijaksana Kesopan Dan Seterusnya Tetapi Dia Ini Justru Paling Spesial Karena Dia Ini Mengajarkan Saya Kesabaran Jadi Ini Adalah Guru Kesabaran Saya Sehingga Tidak Apa Dia Harus Ikut Sama Saya Setiap Hari Saya Harus Belajar Mengandalkan Emosi Saya Nah Berarti Kita Harus Sadari Benar Bahwa Musuh Musuh Anda Orang Orang Yang Menyakiti Anda Seperti Berlian Mereka Sangat Jarang Kita Temukan Ya Oleh Karena Itu Berlian Yang Baik Anda Akan Ambil Dan Anda Akan Simpan Enggak Anda Akan Buang Sama Seperti Musuh Musuh Anda Anda Ambil Mereka Maafkan Mereka Kemudian Sudahlah Ya Terima Kasih Sudah Mengajarkan Kami Kesabaran Oke Nah Berikutnya Adalah Kita Juga Harus Nyahsadari Bahwa Kesabaran Ini Dipuji Oleh Para Buddha Dan Para Buddha Sendiri Masuk Atau Mencapai Kebudaan Dengan Cara Kesabaran Para Buddha Memuji Kesabaran Ya Pujian 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 Kanti Paramang Tapo Titika Kesabaran Adalah Praktek Dhamma Tertinggi Nah Ini Adalah Pujian Dari Para Buddha Sehingga Kalau Bapak Ibu Menjadi Orang Yang Sabar Bapak Ibu Justru Harus Senang Ya Harus Bahagia Karena Ya Inilah Yang Dipuji Oleh Para Buddha Jadi Ketika Bapak Ibu Punya Masalah Bapak Ibu Punya Orang Yang Sakiti Anda Dan Seterusnya Anda Jangan Aduh Karma Apa Gue Ini Ya Ketemu Dia Terus Ya Kebalikan Ya Jadi Anda Harus Pikir Bahwa Oh Iya Terima Kasih Guru Kesabaran Sudah Datang Dan Kesabaran Ini Ternyata Dipuji Oleh Para Buddha Dan Kalau Anda Melatih Kesabaran Maka Makhluk-makhluk Yang ada Di sekitar Anda Bapak Ibu Akan Merasa Senang Bahagia Gak Akan Takut Sama Anda Karena Anda Menjadi Orang Yang Sabar Yang Begitu Baik Ya Jadi Ini Beberapa Tips Bagi Anda Untuk Menjadi Orang Yang Sabar Sehingga Bante Harapkan Nanti Ketemu Dengan Bante Lagi Ketika Anak Anda Gak Bisa Bikin PR Anda Sabar Mau Kasih Tau Ya Anak Ya Anak Kusayang Bikin Begini Ketika Anda Misalnya Gak Sabar Misalnya Harus Masak Begitu Capek Dan Seterusnya Ya Anda Sabar Ya Salah Sendiri Ini Karma Saya Mau Berkeluarga Buh Sekarang Nasi Sudah Apa Nasi Sudah Jadi Bubur Ya Gak Bisa Jadi Nasi Lagi Makanya Bagi Yang Belum Ya Udah Pikir Pikir Lagi Ini Perubahan Nah Seperti Itu Jadi Inilah Yang Kita Bilang Yang Harus Kita Jalani Bapak Ibu Yaitu Kesabaran Ya Semoga Dengan Beberapa Tips Ini Bapak Ibu Bisa Semakin Sabar Sehingga Kalau Bapak Ibu Semakin Sabar Jangka Pendeknya Apa Jangka Pendek Ketika Anda Melatih Kesabaran Anda Akan Terlihat Awet Muda Karena Anda Enggak Menjadi Orang Yang Stres Anda Enggak Menjadi Orang Yang Marah Marah Berikutnya Kalau Jangka Pendek Dari Praktek Kesabaran Anda Akan Punya Banyak Teman Ya Anda Dengan Mudah Mengembangkan Cinta Kasih Terutama Kepada Mereka Mereka Yang Membenci Anda Dan Jangka Panjang Dari Anda Mempraktekan Kesabaran Anda Bisa Mencapai Tingkat Kesucian Yaitu Menjadi Buddha Nah Oleh karena Itu Kalau kita Sadari Bahwa Kesabaran Ini Merupakan Hal Yang Esensi Hal Yang Penting Yang Perlu Kita Lakukan Maka Lakukanlah Yang terbaik Untuk Hidup Kita Karena Cerita Mengenai Jataka Bantel Lupa Cerita Mengenai Jataka Dimana Buddha Eh sorry Bodhisattva Waktu itu Sedang Melatih Kesabaran Kemudian Datang Raja Kalingga Raja Kalingga Bertanya Kepada Bodhisattva Waktu itu Masih Jadi Pertapa Pak Kamu disini Lagi Ngapain Saya Lagi Melatih Kesabaran Wah Raja Langsung Tertantang Dia Masa Masih Hari Gini Masih Ada Yang Sabar Ambil Pedang Potong Telinganya Gak Marah Diam Aja Potong Telinga Lagi Gak Marah Suruh Anak Boa Potong Tangan Gak Marah Potong Tangan Juga Gak Marah Potong Kaki Dua Duanya Juga Gak Marah Nah Jadi Kenapa Gak Marah Karena Memelati Kesabaran Tetapi Setelah Terakhir Raja Kalingga Sadar Ternyata Dia membuat Kesalahan Yang Besar Dari Sifat Dari Raja Berubah Menjadi Orang Yang Baik Jadi Dari Praktik Ini Ternyata Walaupun Harus Mengorbankan Dirinya Sendiri Tetapi Bodhisattva Mampu Merubah Seorang Raja Dan Kalau Raja Berubah Berarti Seluruh Masyarakat Juga Berubah Nah Inilah Praktik Dari Kesabaran Jadi Kita Gak Punya Kerasa Egois Kenapa Mesti Saya Kenapa Harus Saya Kenapa Cuma Gue Yang Menderita Di Dunia Ini Bukan Tetapi Kalau Anda Sudah Mengerti Bahwa Ini Adalah Praktik Yang Baik Ya Gak Apa Kita Jalankan Sebaik Mungkin Bapak Ibu Sebisa Dan Semampu Anda Dan Terakhir Satu Lagi Bante Lupa Perubahan Kenapa Anda Harus Menerima Perubahan Hidup Anda Terutama Dari Masa Corona Ini Banyak Yang Bilang Ke Bante Gak Enak Untuk Menerima Perubahan Bante Kasih Contoh Kepada Anda Dulu Waktu Tahun Mungkin 98 98 98 97 Gitu Pertama Keluar Handphone Saya Gak Tahu Bapak Ibu Sudah Pakai Tapi Saya Rasa Sudah Pasti Pakai Handphone Tahun 97 Handphone Bagaimana Bapak Ibu Besarnya Segini Kayak Batu Bata Gitu Yang Sony Mereknya Masih Ericsson Yang Besar Nokia Yang Masih Pisang Ada Antena Kita Pakai Itu Setelah Anda Enjoy Pakai Barang Ini Handphone Ini Kenapa Enjoy Dulu Kita Kemana Mana Harus Telepon Umum Pakai Koin Kemana Mana Teleponnya Pakai Kabel Gak Bebas Sekarang Kita Kemana Aja Orang Bisa Cari Kita Karena Teleponnya Di kantor Eh Di kantong Di tas Bisa Dibawa Makin Kehari Makin Berubah Jadi Kecil Bentuknya Kan Dari yang Tadi Gede Makin Pelan Pelan Jadi Kecil Sampai Segini Kurang Yang Nokia 8250 Makin Kecil Nah Setelah Masa-masa itu Kemudian Muncul Yang Layar Warna Kita Lebih Suka Lagi Ada Kamera Dan Seterusnya Setelah Masa ini Apa yang terjadi Bapak Ibu Berubah Dari Tadi Nokia Yang Kurang Lebih Cuma 12 Tombol 1-0 Bintang Dan Pagar Kemudian Berubah Jaman Menjadi Jaman Blackberry Blackberry Kita Mesti Belajar Lagi Dari Awal Cara-cara Kirim Dan Seterusnya Invite Teman-teman Anda Pakai PIN Dan Seterusnya Setelah Masa BB Selesai Apa yang Masuk Masa Android Dan iPhone Kita Harus Belajar Tetapi Bapak Ibu Selama Masa Dari Awal Ini Sampai Hari Ini Kurang Lebih 20 Tahun Kalau Kita Enggak Mengikuti Perubahan Anda Bilang Wah Itu Susah Saya Pakai Nokia Bisa Enggak Bante Tanya Sekarang Sama Anda Bisa Enggak Anda W.A. Bisa Enggak Anda Main Line Bisa Enggak Anda Facebook Di HP Nokia Anda Enggak Bisa Cuma Bisa Telepon SMS Main Ular Ular Ya Main Snack Yang Lain Enggak Bisa Enggak Anda Main PUBG Main Mobile Legend Enggak Bisa Kalau Anda Enggak Berubah Oleh Karena Itu Setiap Perubahan Dalam Hidup Kita Yang Buddha Selalu Bilang Dan Ingatkan Kepada Kita Sabe Sankara Anicca Segala Sesuatu Tidak Kekal Inilah Yang Bapak Ibu Harus Pegang Kita Harus Mengikuti Perubahan Termasuk Perubahan Dalam Kebaktian Seperti Ini Perubahan Hidup Anda Perubahan Sistem Dalam Perusahaan Anda Perubahan Dalam Sistem Sekolah Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Mengikuti Perubahan Toh Kita Akan Mendapatkan Suatu Formula Yang Baru Untuk Kehidupan Kita Yang Lebih Baik Di Masa Mendatang Termasuk Perubahan Hidup Yaitu Yang Harus Bantai Sampaikan Kita Harus Pakai Masker Harus Cuci Tangan Harus Bersih Nah Seperti Itu Inilah Perubahan Bapak Ibu Jadi Ini Yang Bisa Bantai Sampaikan Buat Pagi Hari Ini Semoga Bapak Ibu Dan Saudara Sedama Selalu Sehat Bahagia Dan Apa Yang Anda Cita-citakan Dapat Tercapai Terima Kasih Sukih Khodo Namo Budaya